Hai, jumpa lagi di Funners Kali ini kita akan mempelajari tahap keempat dari proses keperawatan yaitu implementasi keperawatan Yuk, tonton videonya sampai selesai Implementasi keperawatan merupakan realisasi dari rencana asuhan atau intervensi keperawatan yang telah disusun di tahap perencanaan di mana perawat melakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh klien Implementasi keperawatan ini memiliki tiga jenis tindakan yang semuanya berfokus pada klien Jenis tindakan yang pertama yaitu tindakan mandiri atau independen di mana perawat melakukan tindakan mandiri berdasarkan keilmuan dan evidence-based practice untuk membantu klien mengatasi masalahnya Contohnya ketika perawat memberikan perawatan kulit pada klien untuk mencegah dekubitus membantu klien memenuhi aktiviti daily living mengatur posisi tidur klien membantu memenuhi kebutuhan biopsychosocio-spiritual klien tindakan mandiri perawat ini diinisiasi oleh perawat sendiri dan tidak membutuhkan arahan dari tim tenaga medis yang lainnya jenis tindakan yang kedua yaitu tindakan dependen tindakan dependen merupakan tindakan keperawatan atas dasar inisiasi dari dokter yang didelegasikan keperawat seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, dan lainnya jenis tindakan yang terakhir adalah tindakan interdependen atau kolaborasi tindakan keperawatan ini dilakukan perawat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, psikolog, dan lainnya misalnya pada klien diabetes mellitus perawat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menentukan diet DM dan juga bekerja sama dengan dokter untuk pemberian obat yang dikonsumsi oleh klien untuk melakukan implementasi keperawatan dengan sukses perawat harus memiliki kemampuan kognitif kemampuan interpersonal dan kemampuan psikomotor dalam aspek kemampuan kognitif perawat harus memiliki pengetahuan yang memadai supaya bisa memecahkan masalah mengenai perawatan klien dengan baik mengambil keputusan dengan cepat dan efektif di klinis serta dapat berpikir kritis dan kreatif selanjutnya, kemampuan interpersonal digunakan perawat perawat ketika berkomunikasi dengan klien dan keluarganya serta tim kesehatan lainnya baik secara verbal maupun non-verbal sedangkan kemampuan psikomotor adalah kompetensi perawat dalam melakukan tindakan misalnya keterampilan perawatan luka, keterampilan pemberian medikasi via injeksi, dan lainnya ada beberapa tahap yang harus dilalui perawat ketika melakukan implementasi keperawatan pada klien di tahap persiapan, perawat perlu mereview kembali rencana tindakan keperawatan apakah sudah sesuai dengan kondisi terbaru dari klien karena kondisi klien bisa saja berubah lakukan juga identifikasi diri apakah perawat sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sesuai dengan implementasi yang akan dilakukan persiapkan peralatan yang dibutuhkan dan identifikasi apakah membutuhkan bantuan dari perawat lain kemudian lakukan implementasi keperawatan di tahap pelaksanaan, implementasi keperawatan yang diberikan berfokus pada klien serta berorientasi pada tujuan keperawatan dan kriteria hasil selama melakukan implementasi keperawatan perawat perlu memperhatikan keamanan fisik dan psikologis klien dan setelah selesai melakukan implementasi keperawatan perawat perlu mendokumentasikan seluruh tindakan yang diberikan pada klien meliputi jenis tindakan, hasil atau respon klien, tanggal dan jam pelaksanaan tindakan serta tanda tangan perawat yang melakukan implementasi keperawatan sekarang kita lihat contohnya ya perhatikan rencana asuhan keperawatan yang dibuat untuk klien dengan diagnosa keperawatan nyari akut berhubungan dengan agen cedera fisik setelah melakukan implementasi keperawatan perawat bisa mendokumentasikannya seperti ini nah demikian pembahasan mengenai implementasi keperawatan semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa berlatih sendiri di rumah terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya ya